Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih Selanjutnya keluarga besar kampung permainan tradisional Gang Pendamai melaksanakan halal-bihalal bersama para seniman dan budayawan kota Banjarmasin Suasana keakrapan dan kegembiraan serta rasa haru ditandai saling berjabat tangan menjadi momen paling dinantikan saat halal-bihalal dilaksanakan keluarga besar kampung permainan tradisional pendamai di Jalan Teluk Tiram Darat Gang Pendamai Banjarmasin Barat Pelopor permainan tradisional pendamai Banjarmasin, Hajah Siti Nursia diselah kegiatan tersebut menyatakan pada kegiatan halal-bihalal ini pihaknya mengundang para seniman dan budayawan di kota Banjarmasin guna menjalin silatur rahmi dengan mereka dan masyarakat sekitar selain itu juga melakukan senergi dengan para seniman dan budayawan dengan tekad mengangkat dan melestarikan budaya Banua sebagai salah satu aset daerah yang bisa dikenal masyarakat luas bahkan go internasional budaya kita itu memang ya melihat suasana kebelnya begini sebagai mungkin kita sebagai pelaku ya pelaku budaya dan saya seliman bapak budayawan disini kita merasa bertanggung jawab artinya ternyata ketika kita rangkul mereka mereka begitu tertarik dan bertekan untuk melestarikan dan mengangkat budaya ini menjadi aset daerah aset banua kita yang tercinta ini sehingga kita bisa dikenal bukan saja mungkin dari Indonesia kita bisa go internasional melalui momen silatur rahmi bersama sejumlah seniman dan budayawan ini diharapkan mampu menumbuhkan tekad bersama untuk membuat suatu karya khas budaya Banua Saprian Banjar TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati